Persib Bandung sukses menuntaskan misi kemenangannya 1-0 di Laga Matchday ketiga kontra Bayangkara FC sekaligus menyegel status sebagai juara grup C Piala Presiden 2022. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat, pada selasa 21 Juni 2022 malam, Persib Bandung akhirnya berhasil menaklukkan Bayangkara FC setelah David Dasilva sukses mencetak gol. Berkat orehan 3 poin penuh ini, Persib Bandung di bawah arahan Robert Albers berhasil mengumpulkan 7 poin dari 2 kali kemenangan dan sekali hasil imbang. Persib Bandung pun akhirnya melenggang lolos ke perempat final Piala Presiden 2022. Gol pamungkas Persib Bandung tercipta di menit ke-34 setelah David Dasilva berhasil menuntaskan asis matang dari Bekam Putra. Atas kemenangan Persib Bandung ini, pelatih Robert Albers mengaku senang dan memuji semangat juang para pemainnya di lapangan. Robert Albers mengungkapkan ia cukup puas dengan performa Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan bisa unggul di 45 menit babak pertama. Dengan demikian instruksinya ke pemain Persib Bandung untuk memberikan tekanan kepada Bayangkara FC bisa berjalan efektif. Namun Robert Albers menilai kubu Bayangkara FC juga tampil apik dan berusaha untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali